Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menampilkan layar HP Android di iPhone. Bukan sekedar menampilkan saja, untuk di iPhone pun bisa mengakses untuk aplikasi yang ada di Android. Jadi bisa mengontrol ya, seperti ini contohnya. Nah, untuk bisa melakukannya ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Tetapi pastikan untuk koneksi internet antara kedua perangkat ini bisa berjalan lancar, yaitu menggunakan koneksi Wi-Fi. Ya, untuk mengetahui caranya silahkan kalian simak untuk video tutorialnya. Oke, kita lanjutkan. Dan untuk melakukannya di sini kita menggunakan aplikasi yaitu Anidas Remote Desktop. Aplikasi ini bisa kalian download di Google Play Store untuk Android dan di App Store untuk iPhone. Kita buka terlebih dahulu yang di iPhone, kemudian izinkan. Oke, berikutnya akan ada kode ya, biarkan saja. Sekarang kita beralih ke yang di Android. Kita buka untuk aplikasi Anidas yang ada di Android. Kemudian oke. Kemudian kita install untuk modulnya. Setelah itu kita kembali. Oke lagi. Berikutnya kita akan diarahkan ke aksabilitas dan berikan izin untuk Anidas. Kita izinkan, kemudian oke. Lalu kembali lagi. Oke lagi. Berikutnya di sini akan ada tutorial ya. Kita tekan-tekan saja. Oke, berikutnya untuk nomor yang ada di Android ini kita masukkan di iPhone. Kita masukkan untuk nomornya. Jika sudah, kemudian klik arah panah yang ada di atas ini. Tunggu beberapa saat. Nah, di Android ini kita pilih saja oke. Kemudian setuju untuk segala perseratannya. Kita cek list. Lalu kita setuju. Nah, kemudian untuk di iPhone kita pilih yang ini, yang kode di bawah yang punya Android. Kita tekan sekali lagi untuk menghubungkan. Tunggu beberapa saat. Oke. Kemudian untuk izinnya kita pilih. Di sini ada izin untuk hanya screen mirroring ataupun full access. Kalau screen mirroring berarti hanya menampilkan layar yang ada di Android. Dan kalau yang kita pilih adalah full access, maka untuk iPhone ini akan bisa mengontrol layar. Kita pilih saja di sini full access ya. Kemudian setuju. Lalu kita cek list dan pilih mulai sekarang. Nah, kemudian ada tutorial. Kita lewati saja. Oke, sekarang untuk tampilan layar Android sudah ada di iPhone. Dan bukan sekedar menampilkan saja. Untuk di iPhone pun kita bisa mengakses atau mengontrolnya. Nah, seperti ini. Sudah sama ya. Kalau kita geser, maka di sini pun geser. Tetapi memang agak terlambat teman-teman ya. Jadi lebih cepat yang di Android. Untuk contoh, salah satu saya buka misalnya WhatsApp. Nah, lebih dulu yang ada di Android ya. Jadi memang agak terlambat. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk menampilkan layar Android di iPhone. Dan semoga tutorial singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.